Intro Belum seminggu dibuka, Holy Wings Cafe & Resto Bogor sudah membuat pelanggaran. Akibatnya kafe yang berlokasi di Jalan Pajajaran, Kejamatan Bogor Timur, Kota Bogor itu harus mendapatkan sanksi. Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan rahmat jurnalis Tribun Bogor yang akan menyampaikan informasi lebih lengkapnya. Halo rekan rahmat. Ya rekan rahmat, bisa Anda informasikan apa sebenarnya yang menyebabkan Holy Wings Bogor ini diberikan sanksi? Dan sanksi apa itu? Baik, ada rekan-rekan Tribuners lainnya yang menyebabkan kafe Holy Wings Bogor yang berlokasikan di Jalan Pajajaran, Jalan Pajajaran, Kejamatan Bogor Timur, Kota Bogor diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamung Praja dan tugas lainnya adalah terkait pelanggaran prokes PPKM Level 3 Kota Bogor. Hal tersebut sesuai dengan Inman Agree No. 9 Tahun 2022. Adapun, prokes yang dilanggar oleh Holy Wings Bogor tersebut adalah soal kapasitas pengunjung yang melebihi dari kapasitas yang sudah ditetapkan di PPKM Level 3 Kota Bogor. Begitu, Deak. Ya, lalu Rahmat, secara teknis ini pemeriksaan ketetiban tersebut dilakukan apa saja dan bagaimana respons dari pengelola Holy Wings Bogor sendiri? Untuk secara teknisnya dilakukan pada hari Jumat lalu, sekira beberapa petugas gabungan mulai dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bogor, Satuan Kepolisian Polresta Kota Bogor, dan para petugas lainnya. Adapun, untuk tanggapan dari pemilik KP Holy Wings Bogor tersebut, beliau mengaku ketika ditanya oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bogor, tidak mengetahui soal persentase kapasitas pengunjung yang dibolehkan di PPKM Level 3 Kota Bogor. Adapun, untuk dia hanya mengetahui untuk jam operasional yang diperbolehkan oleh pemerintah Kota Bogor di PPKM Level 3 Kota Bogor. Namun, untuk KP Holy Wings ini sendiri, menurut Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bogor, diperbolehkan buka hingga pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena KP Holy Wings ini bukanya pada pukul 18.00. Begitu, dia. Ya, terakhir kan, Rahmat, selain Holy Wings Bogor ini tempat mana saja yang dilakukan setidak juga? Selain Holy Wings Bogor, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bogor dan para petugas gabungan lainnya melakukan setidak ke beberapa tempat lainnya di wilayah Kota Bogor. Pada hari bersamaan, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bogor dan petugas lainnya melakukan setidak ke salah satu kafe yang melokasikan di daerah Bogor Timur, Kota Bogor, yaitu Andamar. Untuk sanksi yang diberikan ke kafe Andamar tersebut senilai Rp500.000. Dan untuk Holy Wings senilai Rp1.000.000. Begitu, dia. Baik, terima kasih rekan Rahmat untuk laporan Anda dari Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!